Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini Tuhan Yesus memberkati. Membahas masalah Palestina ini seperti membahas masalah siapa yang berhak mendapat warisan tanah. Masing-masing berpegang pada sertifikat yang dia bilang asli. Dan keributan yang ditimbulkan juga gak main-main melibatkan banyak negara dan permainan politik yang tingkat tinggi. Konflik itu sudah sangat lama menurut yang saya baca, sudah sejak tahun 1900-an. Konflik makin panas ketika puluhan ribu orang Yahudi yang mengungsi kebanyak negara akibat serangan Nazi atau kita kenal dengan peristiwa Holocaust bergelombang masuk ke wilayah Palestina. Mereka menamakan gerakan itu sebagai gerakan kembali ke Bukit Sion, tempat berkumpulnya para leluhur bangsa Israel. Dan kita mengenalnya dengan nama Zionisme dan para pengungsi yang kembali ke sana disebut sebagai Zionis. Yang perlu dicatat di sini, agama Yahudi itu beda dengan Zionis. Agama Yahudi ya agama, kayak kita yang Islam, Kristen, dan lain-lain. Sedangkan Zionis adalah orang Yahudi yang kembali ke Bukit Sion. Jadi bedakan ya. Yang gak paham bedanya, semua orang Yahudi dan semua agama Yahudi langsung disalahkan karena konflik ini. Ini sama dengan Islam dan Wahabi. Islam itu agama. Sedangkan Wahabisme adalah gerakan politik untuk menguasai banyak negara Islam dengan mengusung paham salah seorang penganut Islam garis keras. Yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Agama Yahudi tidak sama dengan Yahudi Zionis. Agama Islam juga tidak sama dengan Wahabis. Zionis dan Wahabis hanya satu kelompok dari agama masing-masing. Sebagai contoh, penduduk di Palestina itu bukan hanya Islam saja. Juga ada Yahudinya. Mereka juga menentang pendudukan Israel ke Palestina. Dan salah satu kelompok pendeta Yahudi yang menentang pendudukan Israel itu bernama Naturei Karta. Para pendeta Yahudi di Naturei Karta menyebut apa yang dilakukan Israel adalah penjajahan dan keluar dari agama Yahudi yang cinta perdamaian. Sudah mulai rumit kan? Kenapa pendeta Yahudi di Naturei Karta menyebutnya sebagai penjajahan? Karena puluhan ribu orang Yahudi yang dulu terpencar di banyak negara akibat mengungsi karena menghindar dari nazi. Itu mulai mematok-matok tanah yang sudah dihuni selama puluhan tahun oleh orang-orang di Palestina. Ini yang disebut agresi. Orang-orang Israel merebut tanah dengan kekerasan dan mengusir orang-orang yang tinggal di sana. Nah karena merasa diusir-usir inilah timbul gerakan perlawanan dari mereka yang terusir. Narasi kalau masalah Israel dan Palestina ini adalah perang agama memang didesain oleh mereka yang punya kepentingan di sana. Peristiwa penyerbuan di Masjid Al-Aqsa juga didahului dengan pelemparan batu dari dalam masjid. Lah kok ada batu di dalam masjid? Ini mau ibadah atau mau lempar-lemparan? Mirip lah modelnya dengan di negeri kita. Waktu ada ambulans bawa batu untuk lempar-lemparan. Sesudah lempar-lempar batu yang akhirnya korbannya dari jemaah masjid dan polisi Israel baru dibangun seruan. Kalau ini perang agama, perang antara Islam dan Yahudi. Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan. Mau bilang disalurkan ke Palestina? Lewat siapa? Wong Dubes Indonesia di Palestina sendiri gak merasa menerima duit sepersenpun dari donasi-donasi itu. Lalu kemana? Disalurkan ke organisasi radikal yang juga ada di Palestina? Atau dikantongi sendiri atas nama perjuangan mereka? Ruet kan? Memang konflik di Palestina itu ruet banget. Karena terlalu banyak yang bermain disana. Jadi saya ketawa aja kalau ada dua agama di Indonesia yang sama-sama ngotot atas nama agama menyikapi perang Israel-Palestina. Yang merasa paling Islam bela Palestina mati-matian. Yang merasa paling Kristen bela Israel dengan membabi buta. Ayat-ayat di masing-masing kitab suci dikeluarkan. Terus debat di media sosial seolah-olah paling tahu kondisi disana. Saudara dan saudari demikian. Itu adalah penjelasan dari Mas Nisreger sebagaimana sudah kita dengarkan bersama. Dan karena itu juga silahkan berikan tanggapan ataupun komentar kalian di kolom komentar yang sudah tersedia. Oleh karena itu dalam beberapa pemberitaan juga ada pembahasan mengenai AS kirim kapal induk untuk dukung Israel. Begini ya respon dari pihak Hamas. Jadi saudara dan saudari semuanya ini memang sudah sangat ramai sekali ya diperbincangkan di publik. Bukan hanya di bangsa kita di Indonesia tetapi juga masyarakat di negara lainnya. Masyarakat internasional juga ikut bersuara. Dan memang pada dasarnya ada dua kelompok utama ya. Ada yang kemudian mendukung Israel. Tetapi di satu sisi juga ada yang mendukung Palestine. Kalau mendukung Palestine berarti ya tidak mendukung Israel. Kalau mendukung Israel berarti tidak mendukung Palestine ya. Terutama dalam hal ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai Hamas ya. Jadi saudara dan saudari semuanya beberapa hari belakangan ya. Ataupun beberapa jam yang lalu ramai sekali ya. Pembahasan mengenai Hamas ini yang kemudian melakukan penyerangan terhadap Israel. Dan kemudian juga ada serangan balasan dari pihak Israel. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian saya secara pribadi adalah masyarakat yang menjadi korban atas situasi ini. Jadi baik dari pihak Israel masyarakatnya warganya menjadi korban. Maupun ya dari pihak Palestine juga ada masyarakatnya ataupun warganya. Yang kemudian menjadi korban atas kondisi yang sedang berlangsung. Atas situasi yang sedang terjadi. Ya karena itu tadi sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Mas Dini Sreger ya. Yang mana beliau menyampaikan bahwa kasian masyarakatnya ya. Kasian rakyatnya. Jadi itu dia memang situasinya teman-teman. Saya tidak tahu ya bapak ibu semua. Saudara-saudara sekalian disini mendukungnya pihak siapa ya. Apakah mendukung Israel ya silahkan saja. Mendukung Palestine juga silahkan saja. Tidak mendukung kedua-duanya juga silahkan saja. Tetapi kalau saya sih lebih kasihan ya. Prihatin terhadap masyarakatnya. Terhadap rakyatnya yang kemudian. Yang menjadi korban atas keadaan. Ya atas konflik yang sedang terjadi nih. Lalu kemudian saudara dan saudara semua. Dalam beberapa pemberitaan yang lain juga ada ya. Pembahasan mengenai dukungan dari AS ya. Kepada Israel. Bahkan ada juga urayan disini dikatakan AS kirim kapal Induk ya. Ke Mediterania Timur. Jadi itu dia ya. Lalu kemudian juga dalam pembahasan yang lain. Ada pemberitaan yang menguraikan bahwa di Beijing ya. Pemimpin mayoritas senat AS minta Cina dukung Israel. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi memang tadi saya juga cari-cari ya beberapa pemberitaan. Dan respon dari PM Israel. Yaitu Netanyahu ya. Yang juga kemudian sudah memberikan rilis atau pernyataannya ya. Atas apa yang sudah terjadi. Atas serangan Hamas terhadap Israel. Jadi memang pada intinya. Ya pihak Israel akan melakukan perlawanan. Dan itu sudah diwujudkan ya. Saudara-saudara semuanya. Jadi juga ada serangan balik dari Israel ya. Dan itu yang kemudian tadi saya katakan bahwa. Ya kasihan warganya. Kasihan masyarakatnya ya. Karena saya lihat ini sudah banyak sekali yang menjadi korbannya. Sudah memasuki angka ratusan ya. Baik dari pihak Palestine maupun dari pihak Israel. Itu korbannya itu teman-teman ya. Itu adalah warganya itu sudah mencapai angka ratusannya. Jadi lalu kemudian. Momen mengerikan serangan balasan Israel ya. Yang kemudian menghancurkan bangunan tinggi padat penduduk di Gaza. Ya itu dia ya. Jadi sudah ada balasannya dari pihak Israel. Lalu kemudian serangan balasan Israel ya. Lalu kemudian juga hancurkan masjid di jalur Gaza. Jadi ini sudah luar biasa ya. Seorang saudari yang kemudian menjadi korban dan. Saya tidak tahu ya seperti apa kondisi masyarakat ataupun warga di sana. Baik yang ada di Israel maupun yang ada di Palestine. Tetapi sebagai sesama manusia tentu kita sudah sepatutnya menaruh rasa empati ataupun simpati ya. Ataupun keprihatinan atas apa yang mereka alami atas situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali sebenarnya ya para pemimpin dunia ya akan mencarikan solusi yang paling baik ya. Dan yang paling bijak atas situasi ini ya. Atas kondisi kedua belah pihak ya baik itu Palestine maupun Israel ya. Tetapi yang sedang dilawan oleh Israel ini teman-teman ya beberapa jam lakang saya lihat dalam banyak pemberitaan itu adalah ketika PMI Perdana Negeri ya. Israel Netanyahu juga menyampaikan bahwa perlawanan ini diarahkan kepada Hamas ya. Bahkan tadi saya lihat ada pemberitaan juga yang membahas bahwa ya pihak dari Israel meminta kepada masyarakat yang tinggal di jamur gasa itu untuk mengungsi ya. Karena akan ada perang antara Israel dan juga Hamas. Jadi itu dia teman-teman ya yang sedang ramai sekali diperbincangkan beberapa hari ya ataupun hari ini ya. Yang lebih ramai dibahas itu adalah hari ini karena tadi saya perhatikan itu waduh pemberitaan ya oleh beberapa media itu ramai sekali menguraikan mengenai kondisi Israel dan juga Palestine. Tetapi memang saya perhatikan ya dalam beberapa pemberitaan yang lebih disuruti itu adalah mengenai Palestine lalu kemudian juga mengenai Hamas ya. Kalau Israel memang tidak begitu banyak dibahas ya saudara-saudara ya kecuali kalau dalam beberapa pemberitaan memang menguraikan mengenai Israel itu ya ketika dia melakukan serangan. Bahkan juga tadi saya lihat itu ya beberapa netizen ya yang kemudian memuji mengapresiasi dari pihak Palestine ya terutama adalah malingnya adalah Hamas ya. Tetapi di satu sisi juga ada yang kemudian apa namanya menguji Israel ya dan meyakini bahwa Israel oh pasti bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi tadi saya coba cari-cari seberapa banyak orang yang kemudian memberikan perhatian terkait dengan aspek kemanusiaan. Nah itu yang kemudian seolah-olah saudari ya bahkan tadi saya lihat itu ada pemberitaan mengenai ya ada warga Israel yang kemudian menjadi korban ya justru yang dikomen oleh beberapa orang malah kemudian nampak senang ya. Nah ini yang tadi saya pikir waduh ya itulah situasinya ya tetapi teman-teman itulah ya kembali kepada masing-masing kita tapi kalau saya sih prihatin terhadap pihak keduanya terutama masyarakatnya. Terutama rakyatnya itu yang kemudian menjadi penting sebenarnya dan juga berkembang terkadang adanya isu-isu agama yang menjadi persoalan antara Israel dan Palestine ya tetapi saya sekali lagi sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pengamat ya terutama beberapa pengamat ya yang bisa dikategorikan cukup netral ya untuk menilai situasi ini ya mereka mengatakan bahwa ini semata-mata adalah politik yang sedang diperebutkan saja. Tadi juga di awal mas ini saya sampaikan adalah mengenai tanah mengenai wilayah jadi itu yang menjadi orientasi utamanya ya saudara dan saudari semuanya karena itu sebagai sama manusia dan sebagai warga negara Indonesia ya juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia hanya bisa mengharapkan semoga ada solusi yang paling baik atas kondisi yang sedang dialami.